Intro Soal nomor 1 Fenomena merebaknya keong emas yang semula diintroduksi sebagai binatang hias Tetapi berubah menjadi hal mempertanian merupakan masalah yang perlu ditangani dengan pendekatan biologis Objek biologi tersebut diteliti dalam jabang ilmu dan tingkat organisasi biologi A. Taksonomi populasi B. Ekologi biosfer C. Evolusi ekosistem D. Ekolusi populasi E. Evolusi komunitas E. Ekol emas Di sini Awalnya dikatakan sebagai binatang hias Tetapi Akan menjadi Sebuah hama Dari sebuah pernyataan ini Kita ketahui bahwa Di sini pasti ada yang ketidaksesuaian Tidaksesuai Yang terjadi Pada keong emas Dan Lingkungan Nah Ada sebuah cabang ilmu biologi Cabang ilmu Biologi Yang Mengkaji tentang interaksi Antara makhluk hidup Antara makhluk hidup Terus Di sini Yang melibatkan dengan Lingkungannya Nah Dimana Ilmu ini Dikatakan sebagai Ilmu ekologi Dan Sebuah Tingkat organisasi Yang dimaksud Itu adalah Tingkat populasi Tingkat Organisasinya Ini dikatakan sebagai Populasi Populasi itu Adalah Kumpulan Individu Sejenis Dari Pernyataan ini Kita bisa mengetahui Bahwa Yang kita bahas Di sini Yaitu ada Ada ekologi Dan juga Populasi Sehingga Jawaban yang tepat Itu adalah Pilihan D Soal nomor 2 Virus dapat Memperbanyak diri Di dalam sel Tubuh Organisme Lain Dengan Cara Melekatkan Bagian Tubuhnya Kepada Inang Kemudian Akan Masukkan DNA Kedalam Tubuh Inang Dengan Tujuan A Memajau Produksi Enzim Untuk Memajah Sel Inang B Melumpuhkan sel Inang Agar tidak dapat Reproduksi C Mengaktifkan inti sel Inang Untuk memproduksi Enzim D Mengeluarkan protoplasma sel Inang Untuk tempat Reproduksi E Mengendalikan Sintasis Protein Dan Membentuk Bagian Bagian Tubuhnya Kalaupun Kita Membahas Tentang Soal ini Virus Sebuah Virus itu Dia Bisa Memperbanyak Diri Banyak Diri Pada Organisme Lain Dari Memperbanyak Diri Menggunakan Organisme Lain Ini Dengan Jarah Melekatkan Tubuhnya Melekatkan Tubuh Pada Sel Inang Nah Selanjutnya Dia Mengasukkan Sel DNA Sel DNA Kedalam Tubuh Tubuh Inang Tersebut Dengan Tujuan Mengambil Alih Mengambil Alih Alih Perlengkapan Metabolik Melengkapan Metabolik Nah Dengan Begitu Setelah Dikendalikan Maka Terjadi Pembentukan Protein Protein Terus Selanjutnya Dan Komponen Tubuh Tubuh Virus Itu Yang Baru Menggunakan Bahan Pada Sel Inang Tersebut Kalaupun Dilihat Dari Penjelasan Ini Urutan Dari Virus Memperbanyak Diri Menuju Ke Organisme Lain Ini Dan Akhirnya Dia Melekatkan Tubuh Pada Sel Inang Dan Dia Memasukkan DNA Terus Selanjut Kedalam Sel Tubuh Inang Dan Mengambil Alih Terengkapan Metabolik Untuk Mengaktifkan Ceritanya Itu Membentukan Protein Dan Dari Protein Tersebut Dan Komponen Komponen Tubuh Virus Itu Akan Menggunakan Bahan Bahan Yang Tersedia Pada Sel Inang Maka Jawaban Yang Tepat Yang E Dimana Virus Akan Mengendalikan Sintes Protein Dan Membentuk Bagian Bagian Tubuh Dan Kalau Kita Cek Maka Kita Pilih Maka Jawabannya Adalah Yang E Soal Nomor Tiga Perhatikan Gambar Organisme Berikut Ketiga Organisme Tersebut Dikelompokan Kedalam Protosoa Karena A Bersifat Parasit Dengan Inti Eukaryotik B Cara Hidup Heterotrof Sebagai Parasit C Bentuk Morfologis Yang Berbeda D Bersel Satu Dan Memiliki Alat Gerak E Perkembang Biakan Secara Seksual Dan Pembelahan Biner Pada Soal Kita Mengetahui Bahwa Gambar Tersebut Ada Gambar Euglena Ada Amuba Dan Ada Gambar Paramesium Nah Ketiga Organisme Tersebut Dimasukkan Kedalam Golongan Protista Protosoa Maaf Golongan Protosoa Memiliki Ciri-ciri Yaitu Yang Pertama Persifat Eukaryotik Selanjutnya Dia pun Juga Memiliki Ciri Uniseluler Yang Ketiga Aerobik Yang Keempat Persifat Foto Autotroph Autotroph Yang Kelima Persifat Motil Karena Dia memiliki Alat gerak Yang Keenam Dia memiliki Sifat Bereproduksi Secara Aseksual Dari Penjelasan-penjelasan Ini Kita bisa Mengambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Di Seperti Euglina Amubah Paramesium Dia bersersatu Dan memiliki Alat gerak Sehingga Jawaban yang Tepat Itu Jawaban yang D Soal Soal Nomor Nomor Amati Tumbuhan Pada Gambar Berikut Tumbuhan Yang Termasuk Kedalam Subdivisi Yang Sama Dengan Tumbuhan Pada Gambar Adalah Titik Kita coba Lihat ke Dalam Gambar Ini Gambar Ini Dimasukkan Kedalam Subdivisi Gymnosperme Nah Subdivisi Gymnosperme Itu Sama Yaitu Gymnosperme Itu Tumbuhan Berbiji Terbuka Tumbuhan Biji Terbuka Dari Kelima Pilihan Ini Adalah Pakis Haji Sementara Itu Seperti Singkong Padi Racang Kapri Kita Masukkan Dan Juga Zemais Ataupun Jakung Kita Masukkan Kedalam Angiosperme Sehingga Jawaban Yang Tepat Pilihan D Soal Nomor 5 Beberapa Cara Perkembang Biakan Hewan Vertebrata Adalah Ovipar Ovovivipar Dan Vivipar Hewan Kadal Berkembang Biak Secara Ovovivipar Karena Tidik A Kadal Dapat Melahirkan Anak Tetapi Dalam Kondisi Tertentu Reproduksinya Dengan Bertelur B Telur Kadal Tidak Bersengkang Perkembangan Zygote Tetap Di Saluran Telur Sehingga Telur Menetas Di Dalam Tubuhnya C Kadal Akan Mengeluarkan Sejumlah Telur Dari Kruaka Setelah Perkembangan Embrionya Sudah Sempurna D Kadal Dapat Mengeluarkan Anak Dan Telur Dalam Waktu Satu Periode Reproduksinya Secara Bersamaan E Kadal Hanya Mampu Melakukan Reproduksi Dengan Telur Telur Yang Dihasilkannya Kita Membicarakan Tentang Hewan Kadal Kadal Berreproduksi Berkembang Biak Seara Ovo Vivipar Nah Berbeda Dengan Reptil Lainnya Dimana Telur Kadal Itu Telurnya Tidak Bercangkang Dan Setelah Terjadi Fertilisasi Perkembangan Zigot Tetap Di Saluran Telur Sehingga Telurnya Menetas Dalam Tubuh Setelah Menetas Anak Kadal Baru Keluar Dari Tubuh Induk Dari Penjelasan Ini Kita Bisa Mengambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Telur Kadal Tersebut Tidak Berjangkang Dan Perkembangan Ziko Tetap Di Saluran Telur Sehingga Telurnya Menetas Di Dalam Tubuh Dan Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan B Soal Nomor 6 Perhatikan Bagan Daur Biogeokimia Nitrogen Fiksasi N2 Ditunjukkan Pada Proses Titik-titik Dalam Soal Ini Kita Diminta Untuk Menunjukkan Fiksasi N2 Ada Pilihan 1 2 3 4 Dan 5 Untuk Membahso Ini Kita perlu Tahu Bahwa Sebagian Besar Unsur Nitrogen Unsur Nitrogen Di Atmosfer Terdapat Dalam Bentuk Nitrogen Bebas Atau Yang Bisa Dikatakan Sebagai N2 Selanjutnya Beberapa Organisme Dapat Memfiksasi Nitrogen Dalam Bentuk N2 Contohnya Yaitu Rhizobium Yang Hidup Yang hidup Dalam Akar Tanaman Legumi Nosei Jadi Dari penjelasan ini Bahwa Yang namanya Fiksasi N2 Fiksasi N2 Ditunjukkan Dapat dilakukan oleh Pada organisme Dan itu Ditunjukkan pada Gambar Yang pertama Sehingga Jawaban yang Tepat Adalah Pilihan A Soal Nomor Tujuh Gambar Hasil Percobaan Sel Akar Tumbuhan Yang berada Dalam Larutan Puku Kimia Yang berbeda Sebagai Berikut Analisis Yang benar Berdasarkan Hasil Percobaan Tersebut Adalah A Pada gambar 1 Sel dalam keadaan Normal Karena Larutan Urea Bersifat Hipertonik B Pada gambar 2 Terjadi Turki Dita Sel Karena Larutan Urea Bersifat Hipotonik C Pada gambar 3 Terjadi Plasmo Lisi Sel Karena Larutan Urea Bersifat Isotonik D Pada gambar 2 Terjadi Peristiwa Difusi Yaitu Perpindahan Air Dari Luar Sel Kedalam Sel Yang E Pada gambar 3 Sel Mengalami Krenasi Karena Larutan Urea Bersifat Hipertonik Untuk Menjawab Soal Ini Kita Perlu Tahu Bahwa Pada gambar Tersebut Menunjukkan Peristiwa Osmosis Untuk Memahas Peristiwa Osmosis Osmosis Merupakan Proses Perbindahan Molekul Dari Dari Konsentrasi Rendah Rendah Menuju Ke Konsentrasi Tinggi Gambar Gambar 1 Menunjukkan Konsentrasi Larutan Di dalam sel Dan di luar sel Sama Sehingga Tidak terjadi Peristiwa Larutan Isotonik Sedangkan Gambar 2 Menunjukkan Sel Mengalami Turgiditas Yang kedua Mengalami Peristiwa Turgiditas Dimana Konsentrasi Larutan Di luar Lebih rendah Daripada Di dalam Sel Sendiri Sedangkan Pada Gambar 3 Gambar Ini Sel Mengalami Peristiwa Plasmosis Plasmosis Ini Dimana Konsentrasi Larutan Di luar Lebih tinggi Daripada Di dalam sel Ataupun Hipertonik Sehingga Kalaupun melihat Dari penjelasan Tersebut Maka Jawaban Yang pas Adalah Pilihan Yang B Pada Gambar 2 Terjadi Turgiditas Sel Karena Larutan Orea Bersifat Hipotonik Soal Nomor 8 Hubungan Yang tepat Antara Jenis Kiri Dan fungsi Jaringan Tumbuhan Berikut Adalah Sekresi C C Parenkim Jaringan Parenkim Ciri-cirinya Tersusun Atas Trachea Dan Tracheid Dan fungsinya Sebagai Alat Pengangkut D Jaringan Meristem Ciri-cirinya Tidak Dapat Jaringan Kita Bicara Silem 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 Berperan Sebagai Pengangkut Air Pengangkut Air Yang Ataupun Dan juga Garam Dan Garam Mineral Garam Mineral Dari Akar Ke Daun Selanjutnya Kita Membicarakan Tentang Floin Floin Itu pun Jaringan Pengangkut Yang Mengangkut Hasil Fotosintesis Hasil Fotosintesis Dari Daun Ke Seluruh Tubuh Selanjutnya Yang C Itu adalah Epidermis Kita Mencarakan Selanjutnya Epidermis Ketika kita Membicarakan Tentang Epidermis Epidermis Ini Adalah Jaringan Yang Berperan Sebagai Pelindung Bagian Di Dalamnya Berarti Dapat Kita Katakan Sebagai Pelindung Pelindung Selanjutnya Kita Membahsanya Yaitu Parenkim Parenkim Itu sendiri Adalah Berperan Sebagai Pengisi Sel Dan Yang Terakhir Itu Yaitu Jaringan Meristem Meristem Itu sendiri Berperan Sebagai Proses Pembelahan Sehingga Dari Penjelasan Ini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Yang Namanya Flom Itu Sebagai Alat Pengangkut Dan Di Dalam Itu Terdapat Pembuluh Tapisi Dan Jawabannya Adalah E Soal Nomor Nomor Perhatikan Gambar Mekanisme Kontraksi Pada Otot Berikut Saat Telap Tangan Menelungkup Maka Gerak Dan Gambar Yang Tepat Untuk Otot Pronator Teres Adalah A Kontraksi Gambar X B Relaksasi Gambar X C Kontraksi Gambar Y D Relaksasi Gambar Y E Sinergi Gambar X Untuk Menjelaskan Pada Soal Nomor Sembilan Ini Kita Harus Mengetahui Dulu Dimana Gerak Menelungkupkan Tangan Terjadi Ketika Otot Teres Mengalami Kontraksi Ketika Otot Teres Berkontraksi Mekanisme Tersebut Ditunjukkan Pada Gambar X Pada Gambar X Menunjukkan Aktin Disini Ada Aktin Dan Miosin Berikatan Sehingga Miosin Menggerakkan Aktin Jadi Miosin Ini Menggerakkan Aktin Selanjutnya Dan Gerakan Ini Akan Membuat Sarkomer Menjadi Memendek Dari Penjelasan Tersebut Kita Bisa Mengetahui Bahwa Gerakan Menelungkupkan Tangan Itu Disebabkan Adanya Ototeras Dan Ototeras Itu Akan Mengalami Kontraksi Dan Ditunjukkan Pada Gambar X Sehingga Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan A Soal Nomor Sepuluh Pada Saat Luka Kita Tidak Mengalami Pendarahan Karena Darah Mengandung Faktor Penggumpalan Yang Dapat Menutup Luka Namun Pada Kasus Tertentu Ada Orang Yang Bila Terluka Lukanya Tidak Mudah Menutup Sebab Tidak Mempunyai Faktor Penggumpal Orang Orang Tersebut Menderita Penyakit A Leukimia B Hemophilia C Anemia D Polystemia E Sklerosis Untuk Menjelaskan Soal Ini Kita harus Mengetahui Dulu Berbagai Penjelasan Dari Soal Ini Ataupun Pilihan Jawaban Ini Kita Bicara Tentang Leukimia Dulu Leukimia Itu Ketika Di Dalam Darah Terdapat Sel Darah Putih Dimana Sel Darah Putih Tersebut Bersifat Abnormal Dan Sel Darah Putih Tersebut Karena Dia Abnormal Dimana Disitunya Trombosidnya Pun Menurun Sedangkan Ketika Kita Membicarakan Tentang Hemophilia Hemophilia Itu Adalah Penyakit Ketika Darah Susah Membeku Penyakit Penyakit Ini Digarnakan Tidak Memiliki Faktor Pembeku Dimana Kelainan Ini Bersifat Menurun Kepada Keturunannya Sifatnya Menurun Sel Selanjutnya Kita Membahas Tentang Anemia Ketika Kita Membicarkan Anemia Anemia Ini Adalah Kelainan Pada Sistem Peredaran Darah Karena Sel Darah Merah Sedikit Ketika Soal Darah Merah Sedikit Disebabkan Karena Tidak Cukup Mengalung HB Selanjutnya Ada Polestem Polestem Ditandai Dengan Produksi Sel Darah Merah Yang Berlebihan Berarti Disini Dapat Kita Katakan Sel Darah Merah Malahan Berlebihan Dan Yang E Yaitu Sklerosis Sklerosis Disini Adalah Gangguan Sistem Peredaran Darah Karena Adanya Pengerasan Pembuluh Darah Disini Karena Pengerasan Pembuluh Darah Kalaupun Kita Lihat Penjelasan Ini Berarti Jawaban Yang Tepat Dimana Orang Tersebut Ketika Luka Dan Lukanya Susah Untuk Membeku Darah Untuk Membeku Maka Jawaban Yang Pas Itu Pilihan B Yaitu Hemophilia Soal Nomor 11 Setelah Makanan Memasuki Usus 12 Jari Pankreas Melepaskan Natrium Bicarbonat Sehingga Terjadi Peristiwa A. Tripsinogen Diaktifkan Menjadi Tripsin B. Lemak Diemulsikan C. Penetralan Makanan Yang D. Cernah D. Penggumpalan Protein Susu E. Otot Sphinx Terpilorus Membuka Untuk Menjawab Soal Nomor 11 Ketika Makanan Masuk Usus 12 Jari Pankreas Melepaskan Natrium Bicarbonat Selanjutnya Pada Natrium Bicarbonat Itu akan Mengandung Beberapa Enzim Dari Sini Mengandung Beberapa Enzim Dari Beberapa Enzim Tersebut Salah Satunya Enzim Dinamakan Sebagai Tripsinogen Nah Di dalam Usus 12 Jari Tripsinogen Ini Akan Diubah Menjadi Tripsin Diubah Menjadi Tripsin Oleh Enzim Enteroginase Untuk Mencerna Makanan Yang Masuk Ke Usus 12 Jari Sehingga Kalaupun Kita Mengetahui Peristiwa Ini Peristiwa Ini Dimana Makanan Yang Memasuki Usus 12 Jari Pankreas Melepaskan Natrium Dikarbonat Sehingga Terjadi Peristiwa Tripsinogen Yang Diaktifkan Menjadi Tripsin Sehingga Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan A Soal Nomor 12 Asfiksi Merupakan Gangguan Fungsi Dan Kerja Organ Pernafasan Yang Secara Langsung Akan Berdampak Pada A Sel Perjaringan Tubuh Kekurangan Oksigen B Kebutuhan Nutrisi Menurun C Pertumbuhan Tubuh Terhenti D Pembelahan Mitosis Lebih Lambat E Menurunnya Daya Tahan Tubuh Untuk Mengerjakan Soal Nomor 12 Ini Kita Harus Mengetahui Dulu Tentang Asfiksi Tersebut Asfiksi Merupakan Gangguan Dimana Terjadinya Gangguan Pengangkutan Oksigen Ke Jaringan Ketika Terjadi Gangguan Oksigen Ke Jaringan Maka Jaringan Tersebut Tentunya Akan Kekurangan Oksigen Dimana Asfiksi Terjadi Ketika Seseorang Yang Tenggelam Dari Penjelasan Sedikit Penjelasan Ini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Asfiksi Merupakan Gangguan Fungsi Dan Kerja Organ Pernafasan Yang Secara Langsung Akan Berdampak Pada Sel Jaringan Tubuh Yang Kekurangan Oksigen Sehingga Jawaban Yang Tepat Adalah A Soal Nomor 13 Perhatikan Gambar Nefron Berikut Proses Yang Terjadi Pada X Adalah A Penyerapan Bahan-Bahan Sisa Dari Plasma Darah B Pengembalian Bahan-Bahan Yang Masih Digunakan Tubuh C Penyaringan Darah Yang Membawa Air Sampah Nitrogen Dan Glukosa D Proses Penambahan Ion-ion Hidrogen Atau H Plus E Proses Pengumpulan Urin Sekunder Kita Coba Lihat Pada X Ini Pada Bagian Nefron Yang Ditunjukkan X Adalah Glomerulus Pada Proses Pembentukan Urin Di Glomerulus Terjadi Peristiwa Filtrasi Filtrasi Merupakan Proses Penyaringan Darah Diartikan Sebagai Penyaringan Darah Darah Yang Melalui Glomerulus Akan Membawa Air Ketika Masuk Ke Dalam Sini Darah Itu Akan Membawa Air Terus Selain Air Ada Sampah Nitrogen Selain Sampah Nitrogen Itu Ada Glukosa Selain Glukosa Ada Sisa Metabolisme Yang Lain Pada Filtrasi Terjadi Penyaringan Sel Sel Darah Agar Tidak Terbuang Berarti Pada Peristiwa Filtrasi Ini Ada Proses Penyaringan Yang Disaring Itu Adalah Sel Sel Darah Ketika Disaring Tersebut Maka Sel Sel Darah Itu Tidak Akan Terbuang Dengan Sia Sia Nah Dari Penjelasan Tersebut Dapat Kita Ketahui Bahwa Pada Proses Ek Itu Akan Terjadi Penyaringan Darah Yang Membawa Air Sampah Nitrogen Glukosa Dan Sisa Metabolisme Sehingga Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan C Soal Nomor 14 Perhatikan Gambar Sistem Saraf Pusat Berikut X Menunjukkan Lobus Oxy Pitalis Kerusakan Pada Bagian Tersebut Akan Menyebabkan Terganggu Kemampuan A Berfikir C Penglihatan C Berbicara D Mengatur Gerakan Otot E Pendengaran Pada Soal Ini Kita Difokuskan Pada Gambar X Yang Menunjukkan Lobus Oxy Pitalis Lobus Oxy Pitalis Ini Dia Berperan Dalam Pusat Penglihatan Apabila Pada Bagian X Tersebut Ternyata Rusak Tentunya Penglihatan Pun Juga Juga Akan Semakin Susah Untuk Ataupun Bisa Dikatakan Sebagai Rusak Nah Oleh karena Itu Lobus Oxy Pitalis Perlu 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 Dijaga Berdasarkan Penjelasan Tersebut Kita Bisa Mengetahui Bahwa Jika Pada Gambar X Terjadi Kerusakan Akan Menyebabkan Terganggunya Pemampuan Penglihatan B Soal Nomor 15 Perhatikan Siklus Menstruasi Berikut Berdasarkan Siklus Menstruasi Tersebut Proses Yang Terjadi Pada Bagian X Adalah A Fase Menstruasi FSH Mendorong Estrogen Untuk Pematangan Follikel B Penebalan Endometrium Akibat Peningkatan Produksi Progesteron C Pematangan Follikel Oleh Estrogen Dan Peluruhan Endometrium D Fase Luteal Berhentinya Produksi Progesteron Dan Estrogen Yang E Follikel Memproduksi FSH Untuk Pematangan Telur Kita Perlu Tahu Bahwa Yang Ditunjukkan Pada Bagian X Ini Merupakan Fase Paskal Ovulasi Fase Pasca Ovulasi Ini Dimana LH Merangsang Volcul Yang Telah Kosong Dan Menjadi Korpus Luteum Dan Korpus Luteum Tersebut Tetap Akan Menghasilkan Estrogen Ada Estrogen Dan Progesteron Progesteron Bekerja sama Dan Estrogen Untuk Memacu Pembentukan Endometrium Jadi Kedua ini Akan Bekerja sama Untuk Mementuk Endometrium Progesteron Juga Merangsang Sekresi Lendir Dan Pada Vagina Dan Petumbuhan Kelanjar Susu Hal Inilah Yang Berguna Untuk Persiapan Penanaman Zigot Utarus Setelah Terjadi Pembuahan Apabila Sampai Akhir Fase Ini Tidak Terjadi Pembuahan Akan Kembali Ke Fase Nestruasi Lagi Selama Berlangsungnya Siklus Menstruasi Tubuh Wanita Akan Mengalami Perubahan Hormonal Perubahan Ketebalan Endometrium Dan Perubahan Suhu Tubuh Sehingga Kalaupun Kita Lihat Dari Pendelasan Tersebut Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan B Dimana Akan Terjadi Penebalan Endometrium Akibat Peningkatan Produksi Progesteron Seperti Yang Dijelaskan Sebelumnya Soal Nomor 16 Seseorang Dapat Dikatakan Memiliki Kekebalan Aktif Jika Menunjukkan Respon Sekundir Terhadap Infeksi Oleh Patogen Yang Sama Untuk Kedua Kalinya Respon Sekundir Tersebut Terjadi Melalui Mekanisme A A Induksi Fagocytosis Dan Neutrophil Oleh Antigen Virus B Induksi Pembentukan Sel plasma Yang Menghasilkan Antibody C C Aktifasi Protein Komplement Yang Menginduksi Antibody D Sekresi Histamin Dan Prostaglandin Oleh Lymphosis T E Peningkatan Permeabilitas Kapiler Darah Oleh Histamin Untuk Membahas Soal Ini Kita Perlu Tahu Bahwa Respon Sekundir Akan Terbentuk Apabila Tubuh Telah Terbentuk Kekebalan Aktif Respon Sekundir Akan Terbentuk Apabila Antigen Yang Sama Masuk Ke Tubuh Kedua Kalinya Jadi Ketika Sudah Masuk Kedua Kalinya Maka Akan Terbentuk Sebuah Terbentuk Antigen Selanjutnya Memory Immunology Jadi Dari Sini Akan Adanya Memory Immunology Yang Telah Terbentuk Sebelumnya Akibat Infeksi Pertama Dan Membentuk Respon Sekundir Jadi Disini Akan Terjadi Respon Selanjutnya Respon Sekundir Respon Sekundir Tersebut Terbentuk Melalui Induksi Pembentukan Sel Pasma Jadi Disini Respon Sekundir Terbentuk Akibat Induksi Pembentukan Pembentukan Sel Sel Plasma Yang Menghasilkan Selanjutnya Dikatakan sebagai Antibody Induksi 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 tersebut Akan Mempercepat Pembentukan Antibody Sehingga Respon Akan Berjalan Dengan Cepat Oleh Karena Itu Dapat Kita Singkulkan Bahwa Respon Sekundir Tersebut Terjadi Melalui Mekanisme Yaitu Induksi Pada Sel Plasma Yang Menghasilkan Antibody Dan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan B Soal Nomor 17 Perhatikan Grafik Hasil Percobaan Pertumbuhan Kecambah Di Tempat Gelap Teduh Dan Terang Berikut Berdasarkan Grafik Tersebut Dapat Disimulkan Bahwa X Dan Z Secara Berurutan Merupakan Kecambah Yang Ditempat Di Tempat A Terang Dan Gelap B Gelap Dan Terang C Terang Dan Teduh D Gelap Dan Teduh E Teduh Dan Terang Untuk Menyelesaikan Soal Nomor 17 Disini Grafik Pada Soal Menunjukkan Perbandingan Tumbuhan Yang Ditanam Ditempat Dengan Intensitas Cahaya Yang Berbeda Jadi Disini Berdasarkan Adanya Intensitas Cahaya Selanjutnya Berdasarkan Grafik Tersebut Diketahui Bahwa Tumbuhan Pada Tempat Yang Gelap Mengalami Pertumbuhan Yang Lebih Cepat Jadi Ketika Kita Bicara Intensitas Cahaya Maka Ketika Di Tempat Yang Gelap Akan Menyebabkan Pertumbuhannya Semakin Cepat Pertumbuhan Batang Cepat Selanjutnya Hal ini Disebabkan Adanya Aktivitas Hormon Auxin Dari Dari Hormon Auxin Ini Lebih Aktif Pada Kondisi Gelap Jadi Dari Sini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Auxin Ini Aktif Ketika Pada Kondisi Gelap Hormon Auxin Akan Membuat Batang Tanaman Tumbuh Lebih Cepat Nah Peristiwa Ini Disebut Yang Namanya Etiolasi Ketika Diri Cepat Maka Dikatakan Sebagai Etiolasi Nah Sebaliknya Hormon Auxin Akan Menjadi Kurang Efektif Ketika Kondisi Terang Jadi Hormon Auxin Ini Tidak Akan Ataupun Kinerjanya Itu Akan Kurang Aktif Ketika Kondisi Terang Dengan Demikian Pertumbuhan Batang Tumbuhan Tidak Secepat Ketika Kondisi Gelap Jadi Dapat Disimpulkan Disini Pada X Dan Juga Pada Z X Ini Tumbuhnya Lebih tinggi Dibandingkan Kondisi Z Sehingga Sehingga Dapat Dapat Katakan Bahwa X Ini Kondisinya Gelak Dan Z Ini Kondisinya Adalah Terang Dan Kalaupun Kita Simpulkan Jawaban Yang Tepat Itu Adalah Pilihan B Soal Nomor 18 Perhatikan Grafik Yang Melukiskan Hubungan Antara Aktivitas Enzim Katalase Dengan Suhu Berikut Disini Ada Kecepatan Reaksi Dan Juga Suhu Simpulan Yang Tepat Untuk Grafik Tersebut Adalah A Pada Suhu 0 Derajat Celcius Enzim Katalase Tetap Aktif B Enzim Katalase Mengalami Denaturasi Pada Suhu Di Atas 40 Derajat Celcius C Suhu Tidak Memengaruhi Kerja Enzim Katalase D Berapapun Suhunya Enzim Katalase Tetap Aktif E Enzim Katalase Bekerja Optimum Pada Suhu 40 Derajat Celcius Pada Grafik Ditunjukkan Bahwa Hubungan Antara Aktifitas Enzim Katalase Aktifitasnya Dengan Suhu Pada Grafik Ini Diketahui Bahwa Enzim Katalase Pekerja Optimum Pada Suhu 40 Derajat Celcius Pada Suhu Di bawah 40 Derajat Celcius Disininya Enzim Belum Maksimal Sedangkan Di atas Suhu 40 Derajat Celcius Arahnya Sebelah Sini Enzim Mengalami Penurunan Jadi Dia Mengalami Penurunan Dan Sedangkan Ketika Di sini Belum Maksimal Proses Proses penurunan Ini Dikarenakan Adanya Enzim Mengalami Yang dinamakan Sebagai Denaturasi Nah Dari Sedikit Penjelasan Ini Kita bisa Mengambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Jawaban Yang tepat Adalah Pilihan E Dimana Enzim Katalase Akan Bekerja Optimam Pada Suhu 40 Derajat Celcius Soal Nomor 19 Perhatikan Tahap Proses Sintesis Protein Berikut Di sini Ada DNA Dan juga RNA Berdasarkan Carta Di atas Proses Nomor 1 Adalah A Translasi B Transkripsi C Inisiasi D Terminasi E Elongasi Pada soal ini Kita harus mengetahui dulu Pada nomor 1 itu apa Dan juga pada nomor 2 itu apa Pada nomor 1 ini Ditunjukkan bahwa Di sini ada terjadi Peristiwa Transkripsi 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 Sedangkan pada nomor 2 ini Dikatakan sebagai peristiwa Translasi Mari kita jelaskan Satu persatu Peristiwa ini Peristiwa Transkripsi Dimana Rantai DNA Akan terbuka Menjadi 2 rantai Yaitu rantai Sensei Dan Selanjutnya yaitu ada Antisense Nah Enzim RNA Polimerase Menambahkan Nukleotida Dari molekul RNA Yang sedang tumbuh Di sepanjang Rantai DNA Setelah sintesis Selesai Maka rantai DNA ini Akan bergabung Kembali ke Bentuk selanjutnya Nah Sedangkan pada Peristiwa yang Kedua Ini Dinamakan sebagai Peristiwa Ataupun proses Translasi Dimana kode-kode Yang dibawa oleh R N A D Akan diterjemahkan Menjadi Polipeptida Jadi disini akan diterjemahkan Menjadi Polipeptida Nah Ada pun Ada Inisiasi Elongasi Dan terminasi Merupakan tahapan-tahapan Yang terjadi pada Peristiwa Transkripsi Dan juga Translasi Nah Dalam soal Hanya diminta Untuk mengetahui Proses nomor 1 Sehingga Pada nomor 1 Itulah yang dikatakan Sebagai Transkripsi Dan jawaban Yang tepat Adalah Pilihan B Soal nomor 20 Perhatikan gambar Salah satu fase Meiosis berikut Sel pada gambar tersebut Sedang mengalami Titik-titik A Pertukaran genetik Saat Meta fase 1 B Pertukaran genetik Saat Pro fase 1 C Mutasi yang menggunakan Meta fase D Mutasi yang mengganggu Tahapan Pro fase E Mutasi yang menyebabkan Pertukaran Genetik Untuk menjelaskan Soal ini Soal ini Kita Bisa Harus mengetahui dulu Tentang tahapan Pembelahan Meiosis Tahapan Pembelahan Meiosis Terdiri dari Dua kali Pembelahan Yaitu Ada Pro fase 1 Selanjutnya Ada Meta fase 1 Selanjutnya Itu ada Ana fase 1 Selanjutnya ada Telofase 1 Terus ada Pro fase 2 Kemudian ada Ana fase Kemudian ada Meta fase 2 Selanjutnya ada Ana fase Yang ke 2 Dan yang terakhir Adalah Telofase 2 Gambar Pada Soal Merupakan Tahap Pro fase 1 Disini ada Tahapan Yang dinamakan Sebagai Pro fase 1 Nah Tahapan Pro fase 1 ini Ditandai Dengan adanya Benang Kromatin Kromatinnya Memendek Nah Selanjutnya Benang Kromatin Yang memendek Tersebut Menjadi Kromosom Dari Benang Kromatin Ini Dia Menjadi Kromosom Nah Kromosom Homolog Berdekatan Dan Berpasangan Dan Kromosom Homolog Tersebut Akan Mengganda Kromatid Pada Masing-masing Kromosom Homolog Memendek Dan Juga Menebal Terjadilah Pindah Silang Dan Memberan Nukleus Menghilang Dan Muncul Sentriol Yang Bergerak Menuju Kutub Kutub Pembelahan Disini Dan Juga Disini Oke Kita Lihat Kunci Jawabannya Ataupun Jawabannya Sel Pada Gambar Tersebut Sedang Mengalami Apa Yaitu Provasa 1 Nah Di Provasa Ini Akan Terjadi Pertukaran Genetik Dan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan B Memo Tas Sin L Hai sub indo by broth3rmax